Akademisi yang juga analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Dr. Connie Rahakundini mengungkap awal mula dirinya bisa mengunjungi pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Awalnya Connie memenuhi undangan dari Al-Zaitun terkait keinginan pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang untuk menamai kapalnya menggunakan nama Connie. Ia mengaku mengunjungi Al-Zaitun selama dua hari, Selasa, 18 Juli 2023, dan Rabu, 19 Juli 2023. Di hari pertama kunjungannya, ia sempat melihat galangan kapal dan kebun sayur Al-Zaitun. Menurut Connie, kehadirannya di Al-Zaitun dan menyaksikan galangan kapal, kebun sayur, hingga banker yang disebut-sebut sebagai gudang senjata tersebut, diantaranya adalah untuk membuktikan sendiri apa yang saat ini tengah menjadi polemik. Sebagai akademisi, kata dia, ia tidak akan percaya sesuatu jika tidak melihatnya sendiri. Dalam acara tersebut, kata dia, banyak juga akademisi yang datang selain dirinya. Dalam sambutan pada acara tersebut, kata Connie, ia menyampaikan terkait kemajuan peradaban Islam yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, kata dia, didasarkan pada rasa keingin tahuan. Sepulang dari sana, kata Connie, ia diberikan sejumlah olah-olah dari Al-Zaitun berupa beras dan pisang produk Al-Zaitun. Akademisi yang juga analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Dr. Connie Rahakundini mengungkap awal mula dirinya bisa mengunjungi pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Awalnya Connie memenuhi undangan dari Al-Zaitun terkait keinginan pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang, untuk menamai kapalnya menggunakan nama Connie. Ia mengaku mengunjungi Al-Zaitun selama dua hari, Selasa, 18 Juli 2023, dan Rabu, 19 Juli 2023. Di hari pertama kunjungannya, ia sempat melihat galangan kapal dan kebun sayur Al-Zaitun. Menurut Connie, kehadirannya di Al-Zaitun dan menyaksikan galangan kapal, kebun sayur, hingga banker yang disebut-sebut sebagai gudang senjata tersebut, diantaranya adalah untuk membuktikan sendiri apa yang saat ini tengah menjadi polemik. Sebagai akademisi, kata dia, ia tidak akan percaya sesuatu jika tidak melihatnya sendiri. Dalam acara tersebut, kata dia, banyak juga akademisi yang datang selain dirinya. Dalam sambutan pada acara tersebut, kata Connie, ia menyampaikan terkait kemajuan peradaban Islam yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, kata dia, didasarkan pada rasa keingin tahuan. Sepulang dari sana, kata Connie, ia diberikan sejumlah oleh-oleh dari Al-Zaitun berupa beras dan pisang produk Al-Zaitun. Akademisi yang juga analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Dr. Connie Rahakundini mengungkap awal mula dirinya bisa mengunjungi pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Awalnya Connie memenuhi undangan dari Al-Zaitun terkait keinginan pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang, untuk menamai kapalnya menggunakan nama Connie. Ia mengaku mengunjungi Al-Zaitun selama dua hari, Selasa, 18 Juli 2023, dan Rabu, 19 Juli 2023. Di hari pertama kunjungannya, ia sempat melihat galangan kapal dan kebun sayur Al-Zaitun. Menurut Connie, kehadirannya di Al-Zaitun dan menyaksikan galangan kapal, kebun sayur, hingga banker yang disebut-sebut sebagai gudang senjata tersebut, diantaranya adalah untuk membuktikan sendiri apa yang saat ini tengah menjadi polemik. Sebagai akademisi, kata dia, ia tidak akan percaya sesuatu jika tidak melihatnya sendiri. Dalam acara tersebut, kata dia, banyak juga akademisi yang datang selain dirinya. Dalam sambutan pada acara tersebut, kata Connie, ia menyampaikan terkait kemajuan peradaban Islam yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, kata dia, didasarkan pada rasa keingin tahuan. Sepulang dari sana, kata Connie, ia diberikan sejumlah oleh-oleh dari Al-Zaitun berupa beras dan pisang produk Al-Zaitun. Akademisi yang juga analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Dr. Connie Rahakundini mengungkap awal mula dirinya bisa mengunjungi pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Awalnya Connie memenuhi undangan dari Al-Zaitun terkait keinginan pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang untuk menamai kapalnya menggunakan nama Connie. Ia mengaku mengunjungi Al-Zaitun selama dua hari, Selasa, 18 Juli 2023, dan Rabu, 19 Juli 2023. Di hari pertama kunjungannya, ia sempat melihat galangan kapal dan kebun sayur Al-Zaitun. Menurut Connie, kehadirannya di Al-Zaitun dan menyaksikan galangan kapal, kebun sayur, hingga banker yang disebut-sebut sebagai gudang senjata tersebut, diantaranya adalah untuk membuktikan sendiri apa yang saat ini tengah menjadi polemik. Sebagai akademisi, kata dia, ia tidak akan percaya sesuatu jika tidak melihatnya sendiri. Dalam acara tersebut, kata dia, banyak juga akademisi yang datang selain dirinya. Dalam sambutan pada acara tersebut, kata Connie, ia menyampaikan terkait kemajuan peradaban Islam yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, kata dia, didasarkan pada rasa keingin tahuan. Sepulang dari sana, kata Connie, ia diberikan sejumlah oleh-oleh dari Al-Zaitun berupa beras dan pisang produk Al-Zaitun. Akademisi yang juga analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Dr. Connie Rahakundini mengungkap awal mula dirinya bisa mengunjungi pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Awalnya Connie memenuhi undangan dari Al-Zaitun terkait keinginan pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang, untuk menamai kapalnya menggunakan nama Connie. Ia mengaku mengunjungi Al-Zaitun selama dua hari, Selasa, 18 Juli 2023, dan Rabu, 19 Juli 2023. Di hari pertama kunjungannya, ia sempat melihat galangan kapal dan kebun sayur Al-Zaitun. Menurut Connie, kehadirannya di Al-Zaitun dan menyaksikan galangan kapal, kebun sayur, hingga banker yang disebut-sebut sebagai gudang senjata tersebut, diantaranya adalah untuk membuktikan sendiri apa yang saat ini tengah menjadi polemik. Sebagai akademisi, kata dia, ia tidak akan percaya sesuatu jika tidak melihatnya sendiri. Dalam acara tersebut, kata dia, banyak juga akademisi yang datang selain dirinya. Dalam sambutan pada acara tersebut, kata Connie, ia menyampaikan terkait kemajuan peradaban Islam yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, kata dia, didasarkan pada rasa keingintahuan. Sepulang dari sana, kata Connie, ia diberikan sejumlah oleh-oleh dari Al-Zaitun berupa beras dan pisang produk Al-Zaitun. Terima kasih telah menonton!